sahabat keluarga muslim alhamdulillah kita kembali lagi di program halusat ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya tadi kita sudah membahas tentang jama' sholat ya apakah melakukan sholat kembali ketika sudah sampai di tempat tujuan atau bagaimana buat teman-teman yang ketinggalan membahasannya kita tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube nah di segmen kedua kita akan membahas tentang umroh teman-teman masyaallah nih ya semoga kita semua bisa pergi ya umroh namun sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program halusat dengan cara chat kemur whatsapp 0852 9667 1046 wabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama silah akan tanyakan langsung baik di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustaz Zulham ya halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz bolehkah badal umroh untuk orang yang sedang sakit mohon pencerahan Ustaz Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Oleh Rasulillah Wabarakatuh Umroh tentunya pahala yang sangat mulia di sisi Allah SWT badan sangat mulia dan memiliki pahala yang sangat besar termasuk amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita tentunya seorang muslim harus selalu berniat dan bertekad untuk bisa mengunjungi bayatullah baik itu untuk umroh maupun haji Allah mengatakan dan bagi Allah atas manusia untuk mengunjungi rumahnya bayatullah bagi orang yang memiliki kemampuan di seorang muslim harus bertekad dan juga berusaha untuk bisa ke bayatullah umroh maupun haji nah sekarang ini mungkin ada sebagian manusia tak mampu karena dia sakit atau sudah lansia lanjut usia usia sudah mencapai 80-90 gak kuat jalan fisik juga gak kuat dikhawatirkan yang membahayakan keselamatannya boleh gak dia itu dibadalkan dia belum meninggal kalau meninggal ya mungkin jelas sekali hadisnya membolehkan orang membadalkan ya untuk orang yang meninggal dunia ya karena mungkin orang tua yang tak sampai usianya atau berniat ya maka si anak atau walinya boleh membadalkannya ini dia masih hidup tapi posisinya sakit kalau memang sakit sakit tua tak memungkinkan lagi dia sembuh ataupun kuat kembali fisiknya ataupun dia tidak sakit tapi fisiknya tidak kuat lagi maka seorang anak ya ataupun orang lain boleh membadalkan umrah untuk dia sebagaimana seorang wanita datang kepada Nabi SAW ketika haji ya ketika dia bertanya ya Rasulullah atau ketika itu Nabi ya bersama fadol ketika itu dia bertanya Rasulullah apa ibuku atau orang tuaku ya sudah tua tak mampu untuk berjalan menunaikan haji ataupun umrah maka apakah boleh aku menggantikannya umrah ataupun haji untuk orang tuaku maka Nabi mengatakan naam boleh ini hadis jelas sekali bahwa ya orang yang sakit parah gak diharapkan dia sembuh ataupun ya orang yang dia itu sudah tua tak mampu untuk menempuh perjalanan untuk haji ataupun umrah maka boleh dia dibadalkan ya boleh dia dibadalkan dan lebih utama adalah anak-anaknya ya membadalkannya tetap sah hukumnya ketika orang membadalkan umrah ataupun membadalkan haji bagi orang tersebut nah tapi sebenarnya yang perlu kita pahami dan kita tekan kenal diri kita hendaklah ketika muda inilah waktu kita untuk beribadah kepada Allah sangat disayangkan hari ini banyak sekali kaum-kaum muslimin baru tua sudah tua baru tumbuh kesadarannya untuk umrah ataupun haji ketika muda belum ada kesadaran ini salah satu hal yang perlu kita koleksi diri kita koreksi diri kita seharusnya ketika muda lagi banyaknya uang ada uang bekerja giat kumpulkan uang kita untuk bisa berangkat mengunjungi bayatullah bukan ketika sudah tua sudah fisik lemah karena memang haji ataupun umrah ini ibadah yang sangat membutuhkan banyak harta begitu pula membutuhkan kekuatan yang ekstra fisik yang kuat ya dan juga untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita nasihatkan kepada orang-orang yang masih kuat hari ini fisiknya bahwa itu merupakan kewajiban kepada Allah jangan dikatakan belum ada panggilan dan orang-orang ini salah kita ketika sudah punya uang fisik kita kuat maka kewajiban kita ialah menunaikan Islam yang kelima yaitu haji ataupun juga ya kita umrah untuk mengunjungi bayatullah Allah ta'ala iya syekran jazakal lahiran Ustadzulham atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah nah teman-teman ini Masya Allah ya umrah ya umrah haji ya semoga kita dimudahkan diundang untuk segera bisa sampai ke sana ya teman-teman jika memang sakitnya karena fisik yang memang gak lagi sanggup ya gak sanggup lagi untuk melaksanakan umrah berangkat pun memang gak sanggup lagi maka boleh untuk membadalkan umrahnya nah diutamakan teman-teman yang membadalkan ini adalah anak-anaknya jadi contoh kasus kita ambil adalah misalnya yang sakit adalah orang tua atau memang karena memang sudah tua fisiknya gak sanggup lagi maka hal ini boleh tapi diutamakan dibadalkan oleh anak-anaknya dan PR besar atau PR yang tadi disampaikan oleh Ustaz Zulham bahwasannya kebiasaan kita itu melaksanakan umrah dan haji itu ketika sudah usia memang udah gak fit-fit lagi nah tapi kalau memang saya perhatikan umumnya seperti itu teman-teman ya dan di negara kita memang cukup lama mengantrinya ya karena memang masyarakat kita Indonesia ini lumayan bukan lumayan banyak sekali yang ingin ke sana jadi memang ada antriannya tapi balik lagi yang dikatakan Ustaz Zulham tadi juga Masya Allah ya bener sarannya bagus bahwasannya kenapa kita harus menunggu tua kenapa kita gak berangkat itu di usia-usia kita yang memang lagi fit-fitnya gitu nah jadi kita nabung dari muda lagi apa lagi padat kerjaan banyak kerjaan ya disitu lagi banyak pemasukan berangkat nah ini memang saran yang sangat menggetarkan hati ya teman-teman ya ya semoga kita semua dimudahkan baik secara fisik finansial dan lain sebagainya untuk berangkat ke tanah suci walau teman-teman nanti akan kita lanjutkan di segmen berkunia jangan kemana-mana tetap di program Ustaz Ustaz saya bernazar memberi makan orang bolehkah saya ganti dengan memberi uang yang senilai mohon penjaraan Ustaz selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati